Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di iib channel bersama saya, iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Memilih bersama orang ketiga Tanda, mantan masih jodohmu Jadi, saya sering membaca komen dari teman-teman ya Panik ketika mantan sudah dilamar oleh orang ketiga Jadi, sesungguhnya orang sudah dilamar Belum tentu mereka menikah Orang bersama seseorang Jadi, memilih begitu Itu belum tentu Kemudian, mereka juga menikah Bertunangan Juga belum tentu orang Akan menikah Banyak Yang gagal Saya dulu Pada saat masih muda Usia-usia 23-24 tahun Pernah ikut jadi Dosen pembimbing lapangan KKN Di sebuah perguruan tinggi Pada saat itu Jadi, ada tuh mahasiswa ya Yang sudah bertunangan Sudah bertunangan lama Nah, itu model KKN-nya macam-macam tuh Ada yang tidak nginap Ada yang menginapnya sebulan Namanya reguler 2 Ada yang menginap di lokasi KKN-nya itu Selama 2 bulan Namanya reguler 1 Kalau sudah tutup teori Jadi, dia bisa ngambil tuh Model KKN-nya gitu Nah, ini ada mahasiswi sudah bertunangan Sudah lama bertunangannya Dia ngambil KKN model reguler 1 Yang menginap di lokasi selama 2 bulan Yang terjadi Selama KKN dia jatuh cinta kepada teman KKN-nya Selesai KKN Dia berpisah dengan tunangannya Ya, begitu kuliahnya beres Dia menikah dengan teman KKN-nya Itu contoh Betapa banyak di dunia ini Orang sampai ke tingkat pertunangan Tetapi gagal menikah Ya, sampai tingkat lamaran pernikahan Tetapi juga gagal menikah Dan bahkan orang yang sudah menikah pun Tidak bertahan lama Itu jumlahnya banyaknya Luar biasa ya Zaman sekarang tuh Kalau kita diundang Ke acara Resepsi pernikahan tuh Selalu tuh di dalam benak itu Bertanya-tanya Ini pernikahan bertahan berapa lama Dan biasanya tuh Saya lihat semakin mewah pernikahannya Semakin cepat Berpisahnya, bercerainya Itu zaman sekarang Ya, mungkin Setelah pernikahan itu Jadi bertengkar terus ya Karena untuk menikah saja kan Sudah butuh biaya yang besar Hutang sana, hutang sini ya Sehingga ketika Masuk ke pernikahan Kan butuh biaya juga Yang tidak sedikit Stres, bertengkar terus Akhirnya Pernikahannya baru jalan setahun ya Hutang untuk biaya pernikahan juga Belum lunas Sudah bercerai Nah, jadi itu Contoh sederhana ya Jadi Bahwa ketika mantan sudah dilamar Oleh orang ketiga Belum tentu Mantan itu jodohnya orang ketiga Ketika mantan sudah menikah pun Dengan orang ketiga Belum tentu Jodohnya bertahan selamanya Ya, ada yang jodohnya setahun Ya, menikahnya setahun Bahkan banyak yang hanya beberapa bulan Setelah menikah kemudian bercerai Nah, jadi ya Tidak usah panik ya Ketika melihat Mantan Misal dilamar Oleh orang ketiga Melihat mantan Bertunangan dengan orang ketiga Tidak usah panik Kenapa demikian ya tadi Banyak yang Sudah lamaran Gagal menikah Sudah bertunangan Gagal menikah Bahkan sudah menikah pun Ternyata cepat sekali Bercerainya Kenapa judulnya Mantan Dilamar orang ketiga Atau mantan bersama orang ketiga Tanda Ia masih jodohmu Nah, kenapa demikian Karena banyak sekali Orang yang sukses sampai ke pernikahan Kemudian overconfidence Terlalu percaya diri Ya Seperti yang saya ceritakan tadi Sudah menikah Tapi ternyata Pernikahannya hanya bertahan setahun dua tahun Dapat anak satu Kemudian bercerai Dan seterusnya Karena mereka lupa Untuk berdoa Agar Suami atau istrinya ini Bisa menjadi jodohnya Selamanya Jadi Ketika kita Berdoa itu ya Kita berdoa agar Pasangan kita ini Berjodoh dengan kita Dikabulkan Berjodoh Berhasil sampai menikah Nah, tapi jodohnya Berapa lama Ya Kecuali kalau kemudian Kita berdoa Agar Pasangan kita ini Menjadi jodoh kita Selamanya Dunia akhirat Nah, maka ketika Dikabulkan Insya Allah Suami Atau istri Itu akan bertahan Mendampingi kita Menjadi jodoh kita Selamanya Dunia akhirat Nah, kalau kita kan Umumnya Kalau pun sempat berdoa Agar berjodoh Ya tidak Maka Berjodoh saja Itu berapa lama Ya, jadi Maka Kok saya sudah berdoa Agar dia menjadi jodoh saya Tetapi kok tidak Bertahan lama ya Karena Kita menyebutkan Dalam doa tadi Agar berjodoh saja Ya berjodoh Berhasil untuk menikah Tetapi ternyata Tidak bisa bertahan lama Karena doa kita Tidak menyebutkan Agar berjodoh Selamanya Dunia akhirat Nah, saat kita berpisah Dengan mantan Sekarang Kita merasakan kan Betapa tidak enaknya Perpisahan Kita Menangis Ya Kesepian Merasa rindu Kepada mantan Dan itu semua Membuat kita belajar Ya Membuat kita belajar Untuk Lebih mendekatkan Diri kita Kepada Allah Untuk Lebih banyak Berdoa Nah, itu yang kita Belajari sekarang Jadi ketika kita Masih mau Berdoa Dan masih Ya berkeinginan Untuk bisa Bersama dengan mantan Kita berdoa Agar mantan Menjadi jodoh Kita Selamanya Dunia akhirat Dan dikabulkan Bisa jadi mantan Gagal Menikah Ya Dengan orang ketiga Walaupun sudah Dilamar Bisa jadi Pertunangannya Bubar Dan seterusnya Intinya Mantan kembali Sebagai jodoh Kita Selamanya Itu pentingnya Kita berdoa Selama kita Masih terus Berdoa Agar mantan Menjadi jodoh Kita Insya Allah Itu adalah Tanda bahwa Mantan Masih akan Berjodoh Dengan kita Kalaupun Kita Ditakdirkan Tidak Berjodoh Dengan mantan Takdir Bisa berubah Dengan doa La Yarudul Khodoa Ilad Doa Tidak ada Yang bisa Menolak Takdir Kecuali Doa Kita Ditakdirkan Tidak Berjodoh Dan kita Berdoa Maka Takdir Berubah Dari Tidak Berjodoh Menjadi Berjodoh Jadi Selama kita Sekarang Jadi ingat Untuk Berdoa Agar mantan Menjadi Jodoh Kita Selamanya Dunia Akhirat Meskipun Mantan Sudah bersama Dengan Orang Ketiga Insya Allah Mantan Masih Jodoh Kita Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alam Bissawa Billahi Taufiq Walhidayah Sumas Salamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Taufiq Terima kasih.